Cara membuat pindang ikan mudah dan praktis di rumah Banyak ikan, saya pakai patin, jeruk nipis untuk mengucur ikan, garam, penyedap, serai, jahe, kunyit, laos, bawang merah, bawang putih, kemiri Bumbunya agak banyak ya teman-teman kalau saya sukanya, tapi kalau teman-teman sedikit boleh disedikitkan sesuai selera Ada juga daun salam, tomat, daun jeruk, minyak kelapa dan juga air bersih Pertama kita lumuri dulu ikannya dengan jeruk nipis supaya gak amis Bumbunya kita blender kecuali tomat, daun salam dan juga daun jeruk Serai ada yang gak blender sih teman-teman kalau saya lebih suka blender apalagi serai yang ada di rumah kecil Jadi supaya lebih terasa saya blender Blendernya pakai minyak kelapa ya supaya bisa berjalan Nah ini udah jadi, boleh juga dihaluskan manual kalau saya suka pakai blender Ini ikannya udah saya cuci pakai jeruk nipis Daun salamnya kita ambil, tomatnya nanti saya potong-potong Dan jeruknya juga saya potong-potong Saya tumis dulu daun salam bersama bumbu halusnya Tumis sampai kecoklatan dan baunya harum, jangan lupa diaduk-aduk Tumisnya pakai api kecil aja ya Kemudian sisa bumbu yang ada di blender jangan dibuang Kita tambahkan air untuk nanti siram gak apa-apa Bahkan beberapa orang gak pakai, tumis dulu langsung rebus Kalau saya sih suka ditumis dulu supaya lebih harum teman-teman Ya walaupun lebih berminyak sih, tapi rasanya lebih nendang Ini udah saya tumis, udah mulai kecoklatan ya Tapi tunggu sebentar lagi Jangan lupa siapkan airnya Soalnya kalau kurang cepat nanti takutnya gosong Rasanya gak enak, agak pahit seperti itu teman-teman Nah ini udah semakin kering Sudah ada yang mulai lengkat ke wajan Saya masukkan airnya Kemudian tambahkan air lagi Sampai nanti bisa untuk merebus ikan terendam ya Nah ini saya aduk Setelah mulai mendidih, kita bisa masukkan ikannya Tapi karena ikannya ini masih beku teman-teman Saya masukkan langsung Ya maklum sih Karena bedakan Tadinya gak kepikiran mau makan di rumah Tapi kebetulan gak ada acara Weekend ini saya masak di rumah Nah ini saya rebus Pastikan sudah terendam ya Supaya matangnya merata Atau tutup dengan tutup kaca Supaya matang atas bawah Nanti dibolak-balik gak apa-apa Kebetulan wajan saya besar Kalau bentuknya panci lebih mudah ya terendamnya Ini saya rendam Kemudian saya bolak-balik Saya rebus sampai nanti airnya tinggal sedikit Kalau airnya sudah tinggal sedikit Kita koreksi rasa dan rasanya sudah enak Ikannya sudah matang Kita masukkan tomatnya Jadi tomat masukinnya belakangan Soalnya dia mudah matang dan mudah hancur Kalau tomat matang nanti gak enak Kalau saya sih sukanya begitu Nah setelah matang betul Rasanya sudah enak Baru saya taburi daun jeruknya Daun jeruknya saya potong kecil-kecil sekali Seperti ini Kemudian saya aduk-aduk Hati-hati aduknya Karena ikannya sudah matang Jadi lebih mudah hancur Nanti kurang cantik kalau hancur kan Nah ini sudah matang Dan siap dinikmati Papinya Jerry sangat suka loh Masakan ini Tapi selera ya Kalau buat kami enak sekali Sajikan saat masih hangat Dan pastikan ikannya segar ya Supaya rasanya optimal Kalau suka pedas Boleh juga tambahkan cabai Tapi karena Jerry gak suka pedas Jadi saya taburi cabai potong Untuk papinya Jerry Oke terima kasih sudah menonton Salam hangat dari kami Eko Innova Jerry dan Semse Bye bye Semoga bermanfaat ya Bye 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 selamat menikmati